Puluhan orang pengunjung Trans Studio Mall Makassar dievakuasi ke rumah sakit karena menghirup asap. Kebakaran disebabkan kosleting di spot sua foto di lantai 2. Namun api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Asap tebal membuat pengunjung Trans Studio Mall Makassar panik. Kebakaran terdeteksi pada pukul setengah 7 malam saat kondisi mall dipenuhi pengunjung. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar yang menerima laporan adanya kebakaran bertindak cepat dengan menerim sejumlah mobil pengadam. Sekitar jam 7 malam waktu Indonesia Tengah, api telah berhasil dipuasai. Pihak manajemen mall menyebut api berasal dari hubungan pendek arus listrik di lokasi spot sua foto mengunjung di lantai 2 mall. Percikan api kemudian menyambar ke dekorasi bunga kertas hingga menimbulkan kobaran api. Dilaporkan ada 20 orang pengunjung yang dievakuasi ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan karena menghirup asap. Pemadam Kebakaran Kota Makassar Petugas Damkar bersama personal kepolisian selanjutnya melakukan penyisiran di dalam gedung guna mengantisipasi masih adanya titik api yang belum padam. Tim Ainews menaporkan.